Halo sahabat Goalphoto, kita bertemu lagi di konten video Goalphoto pada kesempatan ini saya enggak sendiri, saya berdua teman-teman kalau ngikuti kontennya Goalphoto pasti udah tahu di sebelah saya ada mas Andre, porn photograph Halo, gimana mas? Apa kabar mas Riga? Alhamdulillah, baik-baik, sehat mas Alhamdulillah, udah lama nggak ketemu, terakhir ketemu kemarin di lapangan, ngasem nggak ya? Iya, lapangan ngasem Di Veness SB, kali ini kembali lagi di konten, kali ini beda kayaknya? Ya beda, beda Ada yang baru ya Baru, tempatnya juga baru ini Ya, juga baru Ngomong-ngomong tempat, kita lagi ada di Gebyogde Tempat kopi, semi-cafe, tempatnya klasik temanya Ini lokasinya berada di desa Wirogunan, kesempatan Kartasura Kartasura Jadi teman-teman yang seneng nongkrong, seneng nyante, sambil diskusi Enak tempatnya di sini, kita rekomendasikan juga Iya, enak banget, nongkrong Iya masih sibukannya? Alhamdulillah mas, masih cari-cari kesibukan Mas, cari-cari kesibukan ya? Masih jalankan foto-foto juga mas, seperti biasa lah Seperti kita juga, kebutuhan futbol kayak gitu Cuma, ini juga masih belajar-belajar sih Mau cari-cari referensi selain sepak bola lah gitu Foto di luar sepak bola Kayak-kayak, aku juga belajar itu juga sih mas Malah mau nyoba buat vendor lagi Yang di luar sepak bola Siapa tau nanti bisa collab juga Boleh, siap-siap Bisa collab Oke, teman-teman sahabat Gilfoto Kita mau ngobrol-ngobrol sharing sama mas Andre Tapi gak sharing inspirasi Sharing inspirasi nya udah yang lalu ya mas Awal di rumah, siapa ya mas? Di rumah itu Dulu itu Betul Kita mau sharing-sharing tentang karya foto kita Nah sebelumnya udah ada yang konsep kayak gini juga mas Udah ada mas? Full foto Sama mas mana pertama Oh iya mas mana, sempet-sempet lihat sahabat Lihat, di rumahnya mas mana itu Jadi kita cerita bedah foto Saat itu fotonya mas mana sama fotoku Oh iya iya Berarti kayak saling ngoment gitu ya mas? Iya, saling ngomentari gitu Oh, saling ngomentari Nah, ini kita mau membahas fotonya mas Andre Oh iya, siap Berarti cuma foto saya atau iya? Iya, gak apa-apa nanti kita sering-sering Soalnya aku juga ada konten satu lagi di Goldfoto sekarang Ini siap-siap Namanya curahan hati fotografi Oh iya mas, anu mengembangkan YouTube ya mas ya? Salah satu ya mas Tapi tak akui itu gak mudah mas Jadi lebih ke ekspresi diri mas Oh iya, betul betul Jadi aku punya pengalaman motret dari 2019 Mungkin temen-temen belum tahu Tak bagikan kisahnya gitu loh mas Iya, iya Banyak banget kisahnya Jadi ada konten lainnya juga di Goldfoto Daripada disimpan sendiri kan mas Oh, mana-mana Betul 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 Setuju kali itu Oke, kita pada kesempatan ini mau membahas foto-fotonya dari mas Andre Iya Ada 10 foto ini Iya Saya Sebenarnya ada banyak sih mas Cuma Tak pilih lah Iya Saya buka-buka arsip-arsip yang lama gitu Ingat-ingat memori-memori lama gitu Cuma saya kepilih 10 foto ini yang menurut saya mungkin agak memoriable lah Oh iya memoriable ya Selama saya jadi fotografer Bener Ya mungkin temen-temen di luar kan gak begitu tahu ya Iya Biasanya foto cepret udah selesai kan Betul Padahal bagi fotografer atau orang seni itu berarti ya Berarti ya Satu foto beribu cerita Beribu cerita Betul betul Kita istilahnya kalau foto itu dapat bercerita gitu mas Walaupun jubah cepretan gitu kan Ada mana yang tersendiri kayak gitu kan Esensi dari fotografen seperti itu kayaknya Ini 10 foto ya mas 10 foto Tengah acak ya fotonya ya Acak gak apa Acak ya Sebenernya harus bawa pilih DW kan Saya buka-buka arsip lama di laptop Aman ya gak ada yang fotografer sih ya Aman sih mas Cuma saya model orang yang Alhamdulillah kayak arsip-arsip gitu Saya simpen ya mas Saya bikin voucher sendiri tahun sekian Terus ini momen apa-momen apa gitu Apalagi kan kalau sepak bola mudah ya Kebetulan kan saya dulu di Bershebi gitu Bershebi versus mana Karena tanggal sekian Saya masukkan folder ini Aku sayangnya foto 2019 sampai 2021 itu hilang mas Kehapus Kehapus mas Itu ke format bisa Aku ngapus gak sadar mas Jadi tak pencet delete Yes Wih tak hapus sih aku Lagi sadar setelahnya Ternyata gak di resikel bin Oh Tapi ya wish lah Wish berlalulah Untungnya wish tak upload di instagram mas Iya Saya juga pernah kayak gitu mas Momen seperti itu Cuma saya nge formatnya di kamera Oh iya Jadi gak sempet saya backup ke laptop Wah itu wah Momen ini hilang semua Oke mas Foto pertama saya ya kita ya Iya Boleh Mungkin foto ini Saya foto ini mas Coba Bisa ditunjukkan ke teman-teman Goal foto Teman-teman Ini foto Salah satu striker dari Persebi Teman-teman Tahun 2022 Kenapa ini Kenapa ini Menurut saya spesial Karena ini waktu pertandingan Dicoba mas Dicoba versus PSY Rembang Di Kebogiro Nah itu sebelumnya Waktu dicoba itu Persebi itu menelan hasil Kasarannya gak mengenakan Jadi Sama beberapa pertandingan Empat pertandingan kalau gak salah Itu kalah terus mas Dicoba Coba Nah Ini mas Ini Sebenarnya ini Sebelum pertandingan ini Semuanya itu udah berharap mas Kalau pertandingan hari itu Kita bisa Bisa menang lah istilahnya Bisa mengobati Teman-teman supporter juga Kayak gitu Nah Tapi ternyata Pas posisi ini Kita ketinggalan mas 2-1 Akhirnya kalah dengan skor Akhirnya Imbang mas Nah ini Salah-satu Penyelamat Muka Persebi belanya Di publik sendiri Ini Si Fawzano 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 Aku gak begitu tau sih Namun apa main Mohon maaf aku ya Teman-teman ya Ini Kebetulan ini baru masuk Hari ini mas Oh iya Baru 2 hari Terus gabung Terus sparing ini Langsung diturunkan Dan Waktu itu Dapet penalti mas Oh ini penalti Penalti Ini last minute Oh oke 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 Posisinya kalah Saya mikir Kayaknya kalah lagi Terus ternyata Dapet penalti Yang berani ngambil Cuma ini Oh gitu ya Gitu Terus Ya ini selebrasi Iconik lah Selebrasi Bentangkan Tangan Setelah itu Hasil baik Mulai Berpihak pada Persebi mas Jadi saya rasa ini Buat titik balik teman-teman lah Kasarannya Hasil limbang ini Buat mengobati lah Kalau Percaya kalau kita bisa gitu Hmm Oke 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 bagus nih fotonya ya mas Mungkin itu sih Ya biasanya memang foto Sepak bola itu Yang ditunggu momen selebrasinya Betul mas Kalau selebrasi lah Momen spesial lah Menurut saya Kalau gitu Gitu Ini mas Riga kan juga pernah kok mas Gimana Kalau motret Liga Kalau selebrasi Itu kan beda tuh mas Iya beda Beda banget Atmosfernya gitu Ya apalagi motret di stadion ya Stadion Tumatnya bagus Pemuansa Liganya Kental Kental betul Diberingi supporter Atmosfernya Itu sih Yang saya rasakan di foto ini Hmm Expressif sekali Ini setelah ini Saya Ini setelah ini Ngeblur mas Foto-fotonya Udah Saya ikut hiburnya Ini pakai kamera apa ini Ini masih 700D 700D Lensanya 70-200 Normal lah mas Canon ya Sudah ini Stabilizer belum Hmm Kebiasanya emang gitu Jadi kita motret Pemain selebrasi Cekrek 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 Ada yang blur Ada yang fokus Iya mas Untungnya nasi ini blur ya Eh fokus ya Ini fokus mas Cuma Itu kan waktu udah sore mas Hmm agak gelap Agak noise lah Agak noise-nice gitu Pacer sih mas Foto support tau Iya Seperti itu Enggak noise di studio Kasih light ring ya Foto ini malah Itu lebih proper Saya sini tadi Saya kebawa emosi mungkin ya Jadi Waktu penalti itu Ya Waktuan nge-brash aja mas Waktuan jepet 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 Iya Ya untungnya masih ada Tersisain Satu momen ini Satu momen pas Fokus Lainnya udah Gak masuk Belur semua Oke Oke lanjut Soto kedua ya mas ya Iya mas boleh Ini taruh sini ya Haa Nah ini temen-temen Ini Apa ini mas Sudah diceritanya mungkin mas Oh iya Betul mas Ini Saya mau trade waktu Liga 3 Match pertama Versus PSI Mas Ada hubungannya sama foto yang Sebelumnya ya Belum Oh iya ada Cuma ini pas dijoba Cuma pas ini pas Liga Ini supporternya Persebi Persebi Ini kasarannya kayak Ultras lah mas Namanya Ultras BBB Apa itu Brigade Boys Boy Rally Brigade Boys Boy Rally Ya itu temen-temen Di Tribun Selatan Dari Kebukiro Kalo temen-temen Goal foto belum tahu Nah ini Sporter Persebi Di Tribun Selatan Ya seperti ini Gitu Saya motret karena Ya Banyak temen saya disini mas Oh gitu Request foto ada temen Sebelum match itu Mesti ada WA Andre Besok foto lah Siapa Terus Ya ini temen-temen saya Ada yang disini Ini pas pertandingan berlangsung ya Pas pertandingan berlangsung Karena kadang kan Kita Waktu pertandingan kan Enggak Terus nyerang tuh mas Tim kita tuh Nah waktu itu Kadang saya nonton-nonton penonton lah Gitu Ada temen saya Enggak Terus Lihat-lihat ekspresi mereka Kadang-kadang Cuma balik badan gini Terus ambil foto Coba nonton mas Ini memang sebagian besar fokus ke lapangan sih ya Iya Jadi memang momennya bagus Jadi motret ini Penonton supporter fokus ke lapangan Sambil nyanyi Berarti ya Ekspres ini dapet kan Nah iya Enggak Enggak ngegas kamera nih Soalnya ini juga pas pertandingan Masih berlangsung Seperti itu Oke lanjut foto Ketiga ya mas ya Wah ini ada momen selebrasi lagi nih mas Ehm Kalau Mungkin Ya Kalau kita fotografer sebab boleh itu Enggak jauh dari selebrasi ya mas Iya betul banget Ini Ehm Kawan saya juga namanya Rifki Desta Ehm Ini juga pemain Persebi Musim kemarin mas Ehm Ini selebrasi waktu dia menjadi Ehm Killing the game lah Ehm Lawan apa itu? Lawan PSK Klaten Ehm Skor 4-2 Nah Rifki Desta ini Ehm Pemain hitungannya masih muda mas Ehm Masih muda Terus ternyata Ehm Salah satu Tim pemain inti dari Persebi kan Kedera Ehm Nah dia berani dipasang Ehm Ternyata malah Menjadi aktor Salah satu aktor Yang mencetak goal waktu itu Ehm Nah itu ekspresinya Ehm Seperti ini Ini goal keempat Goal keempat Persebi Berarti berapa skornya saat itu? 4-2 Oh 4-2 Wah hujan goal ya Jangan goal mas waktu itu Ya setelah itu Kanjuruan lah mas Oho gitu Setelah itu vakum lah Padahal euforianya udah dapat Oh ini berarti tahun 2022 Ehm Ehm Baru ya Baru mas Terus Ini match pertama Hume Jersi Warnanya Hitem 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 lebih ke abu-abu lah Oh yang gak biru ya Enggak mas Saya juga gak tau kenapa Ehm Kalau yang musim sebelumnya Hume nya biru Hume nya juga eno Hitem Hitem Oh iya hitem ya Hitem sangat putih Awanya putih Awanya putih Sapi itu ya Putih-sapi yang ikonik itu mas Terus Yang tirutnya Baru biru Hmm Oke oke Ini juga motifnya Mas Susu mas Susu juga Kas Boyolali ya Kas Boyolali banget Ya mungkin Ehm Dari Desain mungkin Ehm Mengindikasikan kalau Tim ini dari Boyolali Ehm Tim asli ya Kalau yang 2001 kan Sapi Kalau ini Ada aksen-aksen susunya mas Calok Lebih deket Jadi motretnya dari Utara ini Ini dari Utara Betul Soalnya kan Tribunnya itu mas Tribunnya ke Barat Tari Utara Utara di sebelah Barat ya Sebelah Barat Soalnya uniknya Dari Kebugri itu mas Tribun VIW nya di Sebelah Timur Oh iya oke Kalo kita Motret di Area Timur Maksudnya di Sebelah Utara Tapi bagian Timur kan Cahaya Surai Surai itu kan Backlack ya Itu Makanya saya lebih Milih ke Barat Dekat dengan Secorter Lebih ini Apa Hasilnya lebih Apa ya Pencahayaan Saya juga Sebelum Pertandingan Kadang ngobrol Sih sama temen-temen Nanti kalo semisal Gold saya disini Saya kasih Posisi tau Posisi saya itu Temen-temen striker Pemain pada Ngikut itu ya Biasanya ada pemain yang Udah pokoknya Fokusnya Cetak gold menang Selebrasi atau enggak Enggak begitu Dipedulikan Biasanya Biasanya enggak lari ke Fotografer Lari ke pelatihnya Ke temen-temennya Mungkin ya Euphoria itu tadi mas Ya bener Ke kanan juga ya Ke kanan juga Kebetulan kan Sebelum ini Ada salah satu temen saya Pemain sahib kiri Dari kediri mas Itu juga Istilahnya Biasanya bilang ke saya Ini Aku punya ini Nanti kalo saya misal Saya cetak gold Tolong kasihkan Tapi Mungkin belum rejiginya ya mas Belum cetak gold Belum cetak gold Terusnya juga sudah menyiapin Pesanannya dia Oh iya Oke 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 temen-temen Sahabat gold foto Kita lanjut lagi Bias pira foto gimana? Telur Udah tiga Wow iya tiga Nah ini foto keempat ini Nah kayaknya ini foto terbaru ini ya Ya mas Riga betul Oke mas Cerita apa ini? Ini seleb berhasil lagi ya? Ini seleb berhasil lagi temen-temen Nah ini kebetulan Mateo Silva mas Stiker dari Nusantara United Kenapa saya Milih foto ini? Karena Ini menurut saya Pengalaman buat saya mas Pertama kali motret Tidak dua Begitu Ini waktu versus PSKC Cimahia Kalau gak salah Kemarin juga baru Dikepukiru Hmm Dia nyetak gold pertama dia Nah sebelum match ini Saya sempet DM-an mas Sama Mateo sini mas Oh iya Sebelumnya kan Di waktu sama Bekasi Saya juga sempet motret Nah Saya notice foto saya Ternyata dia Responnya baik Hmm Terus saya DM-an Saya cuma Ya istilahnya chat gini Ya saya berharap Waktu versus PSKC Kamu bisa chat gold pertama Hmm Ternyata Alhamdulillah Dia chat gold Gapaknya Bahasa Indonesia Bahasa Inggris mas Gak bisa bahasa Indonesia Gak bisa bahasa Indonesia Soalnya ke hitung baru kan dia mas Hmm Ya 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 Mateo Silva Dari Brazil Satu tok ya asingnya ya Liga dua itu ya Liga dua Oh dua Kalau di Nusantara? Dua mas Dua juga Sama satu Bek Dari Jepang mas Oh itu Kurang tau sih mas Ini karo saya lihat-lihat mirip strikernya Prisolo ya mas Fernando Fernando Oh iya ya Maksudnya dari apa Jakunnya Brewak-brewaknya Posturnya gitu Posturnya gitu Mirip banget Nomor 109 suka Aku ngomong dikit ya Fernando itu striker bagus sebenernya Iya Kalau temen-temen banyak yang gak suka Mengkritik atau gimana Ya memang apa ya Semua ada fungsinya gitu Ada fungsinya Buktinya Fernando sejauh ini nyetak 5 gol kok di Prisolo Nah Prisolo Ya memang Keberuntungan tuh gak selalu dateng gitu ya Ya apa ya Cepak bola kan Kita gak tau ya Tipis lah antara menang kalah Nah Betul mas Apalagi kan sekarang Cepak bola modern ya mas Bener banget Striker kan gak harus Maksudnya Ya sebenernya tugas utamanya mencetak gol Tapi kalau bisa Mengkrit tim itu Supaya menang Walaupun dia tidak mencetak gol Pun gak apa-apa Nah betul banget itu ya Betul banget Seperti itu Betul banget itu Perlu dipahami gitu ya Pahami ya Kadang dihujat dan lain-lain ya mas Foto selanjutnya mas Nah ini Punik ini ya Gimana ini Ini mas Riga Ini sebenernya sama seperti yang Foto supporter tadi ya Cuma ini juga pas pertandingan Pas versus Versus PSIR PSIR rembang? Pas di coba? Oh yang gabungan tadi ya berarti ya? Ya mas Ini sebenernya Ya saya Gak nyadar sih mas Kalau ada ibu ibu bawa bayi gini Ini Saya cuma waton Jepret Ke Tribun penonton gitu aja Terus Sadarnya waktu saya ngedit Nonton di laptop Ngedit di laptop Saya zoom kan Loh Kok Ada foto ibu ibu bawa bayi gitu Nah setelah itu kan Tragedi kan jurur mas Ini saya sempat posting di Fat IG saya Sudah diposting juga itu ya Jadi saya kalau cuma mau pesen dari foto ini kan Ternyata stadion itu ramah buat semuanya mas Gak cuma buat Kaum-kaum Apa Laki-laki Tapi ternyata juga ada ibu ibu juga Terus bawa Balita juga Ternyata kan nyaman gitu loh Nah Kalau bisa kan kita menciptakan suasana yang seperti ini mas Betul banget Ya gitu Ini di Tribun VIP? Ini Tribun Barat Tribun Barat ya Hado ke timur Oke Nyaman banget ya Nyaman mas Makanya itu Banyak anak-anak juga Kayak gitu kan Kalau misal kita anarkis pun kasihan mas Iya bener Esensinya kan sepak bola itu Mau jadi kerugian kan Betul Layak dinitimatin semua orang kan mas Dari Bebagai macam usia lah Seperti itu Ya itu Saya sadar waktu ngedit itu Ini berarti motretnya Dari tengah ini? Pinggir mas Dari pinggir? Selatan Ini anglenya saya dari pojok Selatan Oke berarti enggak Tengah banget ya duduknya supporter ini ya Ya sejajar gini lah mas Cuma kalau saya miring gini kan Kelihatan Makanya ini agak Anglenya agak Agak miring Point of view nya Seperti itu Ini berarti sudah di crop ini Diedit di crop Udah mas Soalnya sebelumnya kan Semuanya kelihatan Terus saya noticenya Jumlah ke ibu-ibu itu Wah balita lah Ternyata ini Tetangganya temen saya Waktu saya posting Atau Atau Sudah dikasihkan ke ibunya Fotonya Belum ya mas Nanti dikasihkan Bagus itu Nanti coba cari ibunya Nanti anaknya gede Tau wah waktu kecil lalu Ya betul mas Soalnya masih imut-imut Oke lanjut lagi mas Foto keberapa ini 1,2,3,4,5 Oke Nah ini beda ini fotonya ini Beda ini Ini bukan cewak bula ya Iya betul Sepatu roda Keluarga sepatu roda Cabur sepatu roda Ini waktu Porprof kemarin mas Di pati Kebetulan saya Saya ditunjuk sebagai Salah satu Fotografer Dari kontingen Boyi Lali mas Itu Nah Kenapa Saya pilih foto Foto ini Karena ini juga Pengalaman pertama saya Motrat selain sepak bula Jujur Olahraga Lain ya Lain ya betul Nah kebetulan olahraga Sepatu roda Dan Ketiga temen-temen ini Dapat emas Semuanya dapat emas Dapat emas Ini Nomor apa gitu Kalau saya lupa Gak terlalu paham sih Berarti kayak bergu ini ya Bergu Gak individu ya Oh iya 1500 meter atau berapa itu Gak salah Ini Nah Terus Saya juga Bangga mas Foto ini Masuk di feed PMK Boyi Lali Hmm Itu Jadi dipakai buat Kayak flyer Misal Satu kontingan dapat emas Itu mas Nah Ini foto saya dipakai PMK Boyi Lali Kalau ini Lokasinya Venuenya ini Venuenya di Pati mas Enggak maksudnya Ini kok Kayak sirkuit gitu Iya mas Kursus sepatu roda mas Oh kursus sepatu roda Cuma Cuma Lingkaran apa ya Oh iya Kaya velodrome gitu ya Kursus Di Gak kira sirkuit Gokar Boyi Lali Ini tadi Kebetulan Pembelinya kemarin Dipati Soalnya yang Identik dengan Merah putih Oh iya Ini setel banyak ini ya mas Sirkuit balap Cuma Kalau sepatu roda Cuma lingkaran gitu mas Oval gitu ya Oval gitu mas Jadi muter gitu Ini Kan motret Sepatu roda ya Lebih cepet Sama sepak bola Atau Gimana ini lebih cepet ini mas, oh lebih cepet ini ya? berarti pakai speed yang lebih tinggi kebetulan? sekitar 1800 apa ya? oh iya iya soalnya posisinya isiang mas, siang hari cahaya terik, terus ini posisinya cepet juga ini kayak hitung nggak terlalu cepet sih mas kalau yang kelas sprint mas kalau jarak pendek 100 meter lebih cepet lagi mas saya kadang miss sering wajar sih foto support miss itu wajar tapi kalau bisa fokus semua ya wah hebat banget kadang misal kita jepret 5 foto pun pasti ada yang ngebur blur miss ya? yang terpakai jombak 2 ya bener gitu ya mas ini dipakai oke lanjut lagi mas ini kayaknya ada hubungannya sama yang itu ya? oh iya betul ini mas Riga ini kalau mas Riga bisa nebak ini cabur apa mas? karate salah pak apa ya? ini kempo kempo? apa ya? sorry nji kempo saya juga baru denger sih mas olahraga dari Jepang oh dari Jepang cuma karena saya nggak terlalu apa ya notice di cabur tersebut jadinya cuma waton moto aja ini pih ya olahraga nih yang dilombang? ya kayak bela diri gitu mas tangan sama kaki itu ini 2 orang ini? ini cuma satu kan tapi iya kebetulan ini juga kontingan dari Boyi Lali mas ini lagi sujud atau gimana ini? sujud sujud abis menang? abis menang oh iya ini pertandingan semifinal mas semifinal cabur perorangan jadi lawan mana gitu gak? saya lupa terus ini dari Boyi Lali ini menang ternyata alhamdulillah menang nah dia sujud itu mas terus saya ambil terus jadi foto ini oke oke berarti merayakan kemenangan nah nah jujud saya juga gak terlalu paham sih mas nilainya gimana terus gimana saya gak terlalu paham itu pokoknya kita utamanya motret gitu ya? motret dia lah gitu buat laporan nanti kalau misal nah kebetulan ini dia akhirnya dapat emas emas juga ya? emas juga cuma pas finalnya saya gak bisa motret oh iya saya motret cabur lah ini decor berarti di dalam ruangan oh mas gak di dalam ruangan kalau motret di dalam ruangan kan beda ya pasti ya? gak beda mas betul apalagi kalau misal ger jaman dulu mas yang ya maaf kalau misal cahayanya itu gak se ekspetasi kita lah mas ger ger jaman dulu kan jadul ya? cahayanya minim cahayanya minim banget mas oh ini ger jaman dulu? kalau ini ambilnya baru kan? baru jadi ada lightingnya terus cahayanya masuk banget cuma kalau yang di saya juga motret pancak silat mas misalnya itu ger nya ger lama jadi cuma mengandalkan sinar matahari itu mas oh iya jadi agak susah sih mas kalau misal udah sore oke 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 halis-halis seperti itu mengandalkan sinar matahari berat ya? berat mas betul kalau di dalam ruangan itu tapi kalau yang ini kan aman apa? alhamdulillah aman mas ya ini momen ini teman-teman oke 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 soalnya dari depan ya jadi aku tadi ngeliatnya agak susah sih yang foto ini ini sujud atau habis jatuh atau oh iya dari depan banyak perspektif ya mas banyak perspektif ya cuma kalau ini sujud sujud ya oke 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 mantap mas cuma saya ambilnya kan sebenarnya potret mas potret oh gitu terus dibuat landscape landscape gitu semisal kalau buat jurinya sebenarnya disamping ini mas cuma gak masuk frame oh iya iya kalau ada jurinya mungkin beda lagi ceritanya mungkin beda lagi ya beda lagi perspektifnya ya oke lanjut lagi mas tersisa tiga foto wah ini foto bola semua ini oh iya foto bola semua ini nah ini mas cerita apa ini kita aja rotok kayak nginggir oh iya mas ini kenapa saya pilih karena sebenarnya cerita dari awal dulu ya mas hmm ini foto saya ambil waktu Persebi main di Kediri mas hmm Kediri waktu di Brawijaya iya Brawijaya Kediri putaran nasional babak 32 besar itu Persebi satu grup sama Serpong Maluku sama Tuan Rumah Persebi Cup hmm nah ini match pertama mas lawan Serpong unit Serpong FC ya hmm Serpong City Serpong City maaf nah sebenarnya saya mau notice ke wasitnya mas hmm temen kan disini ada expresi temen saya protes dan lain-lain terus ada yang terjatuh kan hmm ini sebenarnya sebelumnya sebelum kejadian ini ini temen saya yang terjatuh ini istilahnya duel udara tapi disikut mas hmm cuma saya gak dapet momennya sayangnya hmm nah ee gimana ya maksudnya dari awal memimpin lagabun wasitnya ini berat sebelah mas hmm kalau menurut saya loh hmm pengamatan saya nah makanya saya sebenarnya mau notice ke wasitnya hmm kalau boleh jujur mas waktu setelah pertandingan ini wasitnya ini jadi publik enemy mas oh gitu oh jadi ini netizen ya netizen nih oh mas ini kalau saya masih inget namanya wasitnya Purwanto hmm jadi temen-temen belali ini jadi publik enemy ini hmm jadi akhirnya pertandingan itu kalah kalah mas 2-0 2-0 ya 2-0 karena ya itu tadi ee beberapa keputusan yang menurut saya berat sebelah hmm ya wasit di Indonesia sebagian besar masih seperti itu betul mas hehehe saya sebenarnya juga masih punya satu foto cuma saya tadi mau ngirim ke jenengan agak saya urungkan lah hmm karena menyangkut salah satu klub sama wasit gitu hmm ya sebelum pertandingan ini hmm hmm tapi saya urungan lihat lah karena ya mungkin agak sensitif atau gimana gitu momen pelanggaran oke kita lanjut lagi mas tadi sempet kepotong ya sampai foto yang ini ya hmm jadi momennya momen pelanggaran hmm pemain protes ya protes terus ee gimana ya masnya sebenarnya sebenarnya saya ingin menggabarkan kejadian sebelumnya mas hmm cuma enggak ketangkep pas duel pelanggaran itu pas duelnya itu hmm soalnya ya kalau saya menurutnya ini memang harus bener-bener kartu hmm nah itu berarti memang PR dari dulu permasalahan salah satunya yang di Liga kita mau ditingkatkan kan mau ada VAR ya iya tuh nanti rencananya kan di Pila Dunia ada VAR ada VAR untuk 17 ya semoga semoga mas saja lebih baik buat sepak bola Indonesia khususnya Liga ya Liga Indonesia betul mas dan itu pun kalau semisal di teknologi tanpa di barengnya SDM yang baik pun percuma mas iya percuma bener jadi harus semua aspek ya semua aspek yang dukung ya supporter juga harus dewasa terus segala aspek lah mas nah ngomong-ngomong supporter di foto ini ada tribun kosong ya gak ada supporter ini iya oh temen-temen nah ini mas Diga kebetulan waktu itu mas pas masih covid mas oh pas masih covid ya jadi pertandingannya tanpa penonton jadi sistemnya hubungan turnamen itu mas bubble bubble ya sistem bubble ya kayak Liga 1 kayak gitu dan saya juga mengalami setiap sebelum match itu harus rapid hmm ya ya oke aku pernah dengar cerita itu ya sampai hidungnya kerasa sakit ya sampai udah gak ngerasa apapun mas serious mas oke oke dari awal provinsi sampai nasional itu mas saya rapid test oke oke lanjutnya mas ya mas itu mas nah ini kayaknya foto iconic juga ini ya oh iya ini mas Diga coba tebak ini sama mas bang Joko Sashongko bang Joko Sashongko mas Joko putra AC Boyulali mas kebanggaan warga Bawilali banggaan warga Bawilali ini akhirnya sempat membela Persepi mas ya kebetulan ini juga masih ada kaitannya dengan pertandingan yang di Kediri tadi oh ini di Kediri juga Kediri juga mas ini kan kelihatan ribunya ikonik banget kan sadun Brawijaya itu bener nah ini kebetulan match pertama putaran nasional mas melawan tim melawan Persi Toli oh dari luar Jawa ya dari Papua Persepi Toli-Toli Kara itu babak 64 besar waktu itu nah sebelum match ini Mas Joko ini cedera mas cedera yang kel sama sebelum beberapa match itu dia itu pacek leg bull lah gak mengegulkan sama sekali nah pas pertandingan pertama ini kan otomatis kan semua tim dituntut untuk menang mas sama tekanan-tekanan dari beberapa supporter dan lain-lain harus menang dan lain-lain nah alhamdulillahnya itu Mas Joko itu membuka istilahnya asa lah buat itu waktunya soalnya bapak pertama itu imbang mas Kor terus bapak kedua masih deadlock 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 ternyata dia kan spesialnya tendangan bebas oh ini tendangan bebas sebetulnya sebetulnya sebenarnya ada waktu dia momen nendang ketangkep momen nendangnya ketangkep sebenarnya tapi ini diambil pas selebrasi diambil pas selebrasinya soalnya karena momennya ikonik saya rasa itu dia jauh mas dari luar kalau tidak pernah jauh memang aku ngelihat Joko Sasongko beberapa kali bahkan main fun football main takam tendangannya akurasinya bagus banget memang kan itu mas apalagi kaki kiri ya mas iya kaki kiri kaki kiri kiri nah itu waktu itu membuka grand goal dia 1-0 setelah itu 2-0 sekarang dimana ya mas Joko sekarang kabernya kayaknya masih ke Ciamis lagi ke Ciamis lagi kalau gak salah dulu aku denger-dengar mau ke Persisolo denger-dengar itu rumah liar sekarang itu mas rumah liar kan ada agen kan iya ya aku gak begitu tahu sepak bola ada yang lebih tahu cuma aku denger-dengar ada temen yang ada agen juga Joko Sasongko itu kayak mau ditawarkan ke Persisolo gitu ke Persisolo musim ini oh musim ini musim 20 23 24 kalau musim sebelumnya kan di Persebi di Persebi ya ya musim ini kan musim ini ditawarkan ke situ kan kalau aku jadi orang Solo Raya ya tak ambil Joko Sasongko tapi mungkin persis ngincer orang-orang yang muda orang-orang yang gak tahu ya kebutuhan pelatih ya iya mas tapi kalau ya balik lagi lah saya bukan pelatih ya tapi kebanggaan sebagai orang Solo Raya kalau tim lokal itu di unit pemain lokal sendiri oh iya betul-betul talenta-talenta lokal ya mas mungkin secara usia Joko Sasongko kan udah main terus ya betul-betul 30 ke atas lah 30 ke atas kalau atlet kan konotasinya biasanya kan udah usia segitu gitu lah peak performanya udah habis staminanya tapi teknisnya kan masih bagus banget ini iya kalau mas Joko itu emang lebih ke tekniknya saya rasa apalagi dia tipikal striker yang kalau udah di kotak penalti itu ah udah saya yakin peak school gitu apalagi tendangan kaki kirinya tendangan kaki kirinya yang khas itu ya yang khas itu beberapa kali juga tendangan bebas juga mas waktu di persebi itu set piece-set piece gitu dia terus yang ambil oke 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 foto terakhir ini terakhir akhirnya mas terakhir cepet banget mas ini terakhir mas ini tidak jauh juga dari persebi ini waktu awarding final Liga Tiga Jateng 2021 dimana tempatnya itu mas di Magelang mas Muhammad Subroto oh Muhammad Subroto Muhammad Subroto nah ini waktu awarding runner-up mas oh jadi runner-up ya kalah sama kalah sama Persibapati oh iya sekarang di Liga Dua ya Persibapati Liga Dua Persibapati 5-0 itu mas mas cukup banget ya itu juga gak nyangka padahal ini temen-temen saya rasa squad terbaik iya makanya aku ngeliat coba fotonya ditunjukin temen-temen mas fotonya kok kelihatan lesu padahal di situ ada champion 20-21 Liga 3 jateng loh kok lesu itu ya ternyata runner-up ya dan kalahnya menyakitkan menyakitkan 5-0 itu mas oh iya iya itu mungkin nanti bisa di aneh mas tampilkan di video ya bisa nanti ditampilin semua oh nanti ditampilin semua mungkin nanti temen-temen bisa lihat efeksinya juga ya ditampilin di video ini nanti video oh iya iya gitu itu proses awarding runner-up mas kenapa saya milih foto ini karena menurut saya ini adalah salah satu momen yang menurut saya pengalaman hidup ya mas di saya selama jadi fotografer saya pertama kali ikut tim dan itu tim tanah kelahiran saya terus masuk final tapi kalau Allah belum ngasih rezeki jadi runner-up ya ini saya mau abadikan ini ini saya pasang di kamar saya mas oke oke iya 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 waktu final liga tiga jadi kebanyakan 10 foto ini persepi ya ada 7 mungkin ya ada 7 foto ya ada 7 foto ya kalau dari 10 disuruh umurnya 1 tok pilih yang mana mas jujur yang pilih yang ibu-ibu tadi mas oh iya ibu-ibu ngendong anaknya tapi kalau pilih itu kenapa karena menurut saya itu saya sejak langsung bisa menyampaikan pesan dari foto itu apalagi setelah tragedi kanjuran gitu saya cuma mau pesan kalau sebenarnya bahwa tribun dan sepak bola itu sejatinya untuk semua kalangan orang mas bener banget dari terbukti kan di kebogiro kemarin itu yang di foto saya itu ada ibu-ibu sama anaknya juga masih balita apalagi dengan enjoy menikmati pertandingan sepak bola tanpa apapun maksudnya ya emang dia mau cari senangan gitu kan bener banget hiburan ya ya kalau saya suruh milih ambil itu foto itu oke bener-bener aku memang liatnya bagus-bagus sih ya memang foto pilihan iya jadi masih ada banyak arsip sih mas cuman kalau di ceritakan semua kalian enggak cukup ya iya enggak cukup bisa 7 hari itu 7 malem iya kalau mas juga sendiri kan pasti juga punya foto-foto andalan kita masih ada sekarang banyak justru malah foto andalan itu enggak foto bola sih nah aku mas oh enggak foto bola mana enggak foto bola aku besok kita membuat konten sendiri ya di next ya yang di suratan photography surat suratan hati fotografi jadi dulu kan aku motret pakai kamera hp mas awalnya hp awal beli yang semi apa entry level terus yang semi pro ya foto bola ada juga sih apalagi ketika kita udah bisa memaknai foto kayak mas Andri tadi kan oh iya betul mas tapi seiring berjalannya waktu itu foto yang non bola pun juga bagus-bagus mas foto pemandangan dulu pas aku sama mas nendar mas mana itu iya mas mana foto sport semua aku bayangkan aku malah yang foto non sport kayak foto model foto fashion landscape pemandangan malah kayak gitu punya arti nilai sendiri lah mas jadi apa ya perjuangan lah perjuangan saat itu gitu loh saat itu kalau aku boleh cerita dikit kan foto sport foto bola itu termasuknya level foto yang sulit oh iya karena cepet banget momennya pakai kesempatan tinggi kita lengah seberapa detik itu udah ketinggalan momen iya ketinggalan momennya udah hilang udah gak bisa di balennya makanya kadang ada yang dapat award tuh mas kayak misal foto ikonik kayak gul tangan Tuhan Maradona itu kan bener ikonik banget ikonik banget kan nah itu foto grafiknya kan bisa nangkep momen itu loh kan suatu keunikan bener-bener banget oke wah kita ngobrol udah cukup lama mas gak kerasa ya gak kerasa mas kerasa 10 foto dari mas Andri dibahas satu persatu banyak banget ceritanya mungkin temen-temen sahabat Gulpoto belum tahu ya ini fotografernya sendiri mas Andri menyampaikan ya dibalik potret jepretannya itu ada makna di situ ya foto itu pasti ada maknanya dari sang fotografer sendiri bener banget sama fotografer pun saya kira seperti itu iya iya itu perlu apa ya perlu melatih kepekaan juga ya kita ya iya mas buat menghargai foto jadi temen-temen yang motret ataupun yang dipotret jangan terus fotonya dibuang gitu ya wah jangan jangan siapa tahu beberapa tahun lagi ada nilai jualnya iya bener bisa maksudnya memang foto itu bisa dijual belikan sebenarnya iya mas kayak saham sih sebenarnya iya cuma mungkin pasar kita temen-temen kita belum banyak yang tahu ya mas dijual lumayan dolar dolar enak payu enak payu beberapa web yang jual foto-foto itu iya bener banget bener banget oke mungkin gitu dulu mas Andrik kita ngobrol-ngobrolnya tidak terlalu lama tapi juga tidak terlalu singkat ya sedangkan ini ya kita ngobrolnya sama mas Andri mungkin lain waktu kita sambung lagi mas mungkin nanti buat konten apa boleh sama saya menunggu callingan siap oke temen-temen sahabat gulfoto ini kita diskusi arti dibalik foto sama mas Andri sepuluh fotonya dan dari sepuluh itu ada satu yang jadi ikonik fotonya tadi ya mas ibu-ibu anaknya itu ya nah itu ada pesan dari mas Andri sendiri yang dalam itu ya jadi pesan buat temen-temen juga ya tadi udah disampaikan sih ya intinya foto itu merupakan apa ya harta juga itu harta harta dalam bentuk gambar visual visual oke temen-temen sahabat gulfoto mungkin itu dulu kita di video kali ini ngobrol-ngobrolnya kalau ada penyampaian yang kurang berkenan ada penyampaian yang salah kita mohon maaf kita sampai jumpa di lain kesempatan mereka ketahun yuruh mm juga Terima kasih telah menonton!